Halo Youtube Selamat datang kembali di channel saya Erwin Ketawa Kali ini saya punya project pada mobil saya Yaitu Pada mata kucingnya ini Saya mau oprek-oprek mata kucing ini Agar bisa menyala Saat di rem atau Lampu senja Mau tau caranya Simak terus Lefektor atau mata kucing ini Sangat kuat lemnya Sehingga saya harus menggunakan Alat memotong untuk membukanya Ingat Saat memotongnya Jangan terlalu dalam ya Potonglah di sekeliling reflektornya Jika masih menempel Gunakan obeng minus untuk mencongkelnya Selanjutnya Kita gunakan lampu LED Mata 3 yang biasa dijual di pasaran Seperti ini Lampu LED ini Lampu LED ini Harus kita kupas karetnya Karena kalau utuh Tidak akan muat di dalam reflektornya Hati-hati Hati-hati Dalam mengupas bagian kabelnya ya Jangan sampai ikut terpotong Jangan sampai ikut terpotong Dari Jangan sampai ikut Kemudian Menatakan lampu LED ke papan reflektor untuk mengukur papan led yang berlebih jadi bisa kita potong tahap selanjutnya pada bagian papan reflektor diberi lubang untuk pemasangan kabel jika sudah pas ukuran papan lednya papan led akan kita lem menggunakan lem serbaguna potong bagian kabel yang berlebih dan sambungkan masing-masing kabel plus ke plus minus ke minus dan sambungkan juga dengan kabel panjangnya kemudian rapikan kabelnya ke sisi papan led dan diberi lem agar tetap pada posisinya setelah itu masukkan kabelnya ke bagian lubang yang berada di belakang tadi selanjutnya selanjutnya kita akan menyatukan kembali mica reflektornya menggunakan sealant namun kita akan kasih sealant dulu di bagian lubang kabel setelah itu baru di sekeliling reflektor rekatkan di press kalau bisa menggunakan alat press dan didiamkan kurang lebih selama 24 jam tahap berikutnya kita akan melubangi remper untuk pemasangan kabel selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa pasang kembali buat reflektor reflektor berikutnya kita akan kupas kabel di bagian lampu rem warna hitam untuk yang minus warna hijau untuk yang plus sambungkan sambungkan di kedua lampu reflektor dan cocokkan dengan kabel plus dan minus pengetesnya setelah selesai tahap pengetesan pasang kembali lampu rem dan damper nah seperti inilah hasil pemasangan lampu led pada reflektor mobil jika kalian suka dengan video saya silahkan like dan subscribe serta silahkan komentar kalau ada yang ingin ditanyakan tunggu video saya selanjutnya terima kasih setelah menonton salam selamat menikmati